Kami berkumpul pada malam hari ini karena kami tahu hanya engkau yang layak ditinggikan. Kami berkumpul pada malam hari ini karena kami tahu hanya Yesus yang layak kami sembah. Kami percaya ketika kami beribadah pada malam hari ini tidak akan pernah sia-sia. Persekutuan kami dengan Tuhan akan menghasilkan muzizat. Ibadah kami dengan Tuhan akan menghasilkan jawaban doa. Bahkan kami percaya pada malam hari ini sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup orang percaya. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan berkatmu turun di tempat ini. Ketika kami menyembah Yesus anugerahmu melimpa atas setiap kami. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu yang kudus di tempat ini. Bahkan kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang indah di tengah-tengah kami. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Berbicara alam melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu. Bidah-bidah perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Setiap kata kalimat ada tanda dari surga. Setiap kata kalimat memberkati jemati tempat ini. Bahkan setiap kata kalimat otoritas ilahi turun atasnya. Siapapun yang mendengar perkataan firman mereka bertobat. Siapapun yang mendengar perkataan firman mereka dipulihkan. Siapapun yang mendengar perkataan firman mereka diubahkan. Kami menolak mematakan menghancurkan setiap kuasa kegelapan. Setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuan manusia. Kami patahkan kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami undang kuasa ala roh kudus. Hadir di tengah-tengah kami. Berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita. GSJS Pakuon pada malam hari ini. Yang siap diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama dengan bangga kita katakan. Amen. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu sidang jemaat Allah. Yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada malam hari ini. Thank you for coming. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Surabaya. Belum semuanya bisa lebih semangat lagi. Shalom Surabaya. Shalom GSJS Pakuon. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Banyak berkat. Banyak musizat. Banyak uang Bapak Ibu. Yang amin dapat uang pulangnya saudara. Haleluya. Ya puji Tuhan saudara terima kasih untuk undangan yang luar biasa. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk Pastor Michael bersama dengan istri. Taukah saudara bahwa saudara memiliki gembala sidang yang luar biasa. Kok aminnya gak yakin ini Bapak Ibu? Saya ulang lagi taukah saudara-saudara memiliki gembala sidang yang luar biasa. Selama dua hari bukan saja perut saya kenyang Bapak Ibu. Tadi saya diajak makan soto Pak Sadi. Sotonya mantap Bapak Ibu. Perutnya juga mantap. Kemarin diajak makan kepiting. Kepiting ditambah daging babi. Mantap Bapak Ibu. Dan banyak belajar. Walaupun beliau usianya gak beda jauh sama masa kita beda setahun. Beliau 17 tahun. Saya 16 tahun. Gak percaya saudara ya. Tapi beliau orang hebat. Banyak dengar kesaksiannya. Membangun gereja. Seperti saya percaya kalau Tuhan tidak berkenan. Tidak mungkin saudara datang ke tempat ini yang setuju bilang amin. Kalau Tuhan tidak berkenan dalam tempo 3-4 tahun Tuhan memberkati GSJS Pakuan di tempat ini. Bahkan saya dengar beliau sudah mempersiapkan tempat yang lebih besar lagi. Saya percaya kalau Tuhan berkenan sama seseorang. Maka Tuhan akan memakai orang tersebut secara luar biasa. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu untuk apa yang Tuhan perbuat di tempat ini. Hari ini kita akan belajar pada malam ini. Soalnya jangan janji saya kemarin. Kita akan belajar mengenai fondasi kebenaran. Mengenai doa. Fondasi kebenaran. Empat fondasi kebenaran mengenai doa. Berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa doa kita didengar dari surga. Berapa banyak di tempat ini yang percaya ketika saudara berdoa dengan kesungguhan hati. Maka surga mendengar doa saudara. Saudara yang hari ini punya kerinduan. Nanti habis ibadah ini kita akan menyembah Tuhan. Saudara bisa minta apa saja. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Katakan amin. Bagi orang dunia dua tambah dua sampai dengan empat. Tapi bagi anak kerajaan surga dua tambah dua bukan empat. Berapa apa pendeta? Jadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang kau percayai malam ini? Surga bela dari surga. Katakan amin. Saudara yang datang ke tempat ini. Naik motor. Punya iman. Pulang Tuhan berkati. Innova baru. Yang amin itu naik motor tampaknya itu. Saudara yang datang single. Pulang ganda campuran. Banyak juga yang single ya. Coba, 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 coba. Yang single boleh angkat tangan. Coba yang single. Oke angkat tangan. Jangan turun angkat tangan dulu. Angkat tangan. Oke. Oke. Tengok kiri kanan. Ah itu dia orang ya. Coba kalau saudara gak keberatan kasih salam kiri kanan saudara. Katakan kamu ganteng atau cantik hari ini. Bilang saudara. Oke cukup kiri kanan. Gak usah sampai belakang Bapak Ibu. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Masmur 103. Ayatnya yang ke-13. Kitab Masmur ini ditulis oleh orang Jawa. Namanya Masmur istrinya Bakmur. Gak lucu ya? Namanya usaha Bapak Ibu ya. Kalau saudara ketau untuk setiap jok pendeta upamu besar di surga. Jadi hari ini lucu gak lucu ketawa aja. Karena semakin gak lucu semakin saudara ketawa semakin pendetanya makin gak lucu Bapak Ibu. Masmur 103. Ayatnya yang ke-13. Pastor Michael kasih saya kebebasan. Dia bilang Pastor kotbah sebebas-bebasnya. Tidak dibatasi oleh waktu. Dan hari ini kita akan selesai kurang lebih jam 3 pagi. Jadi Bapak Ibu boleh WA teman-temannya keluarganya bilang Papa gak pulang hari ini. Papa di gereja semalaman. Masmur 103. Ayatnya yang ke-13. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca GSJS Pakuon di tempat ini. 3, 2, 1, ya seperti. Demikianlah Tuhan. Kepada orang-orang yang apa. Yuk sekali lagi dengan semangat kita baca. 3, 2, ya seperti. Bapak sayang kepada. Anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada. Orang-orang yang takut akan dia. Tuhan itu sayang sama saudara. Katakan amin. Saya suka bilang yang punya surga. Crazy in love with you. Dia cinta mati sama saudara. Dia datang ke dunia karena dia pengen dekat sama saudara. Dia mau nempel sama saudara. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Allah taruh Adam dan Hawa di Taman Eden. Dekat sama dia. Bukan Taman Bungul. Itu ada rawan kakulator. Itu mantet api tenan itu. Itu saya makan rawan saudara. Saya pesen. Dia datang gak pakai kakulator. Dia bilang berapa tau. Dia hitung semuanya. Tepas lagi angkanya. Dalam hati saya ini paranormal apa? Bagaimana ini? Tuhan sayang ketika dia menciptakan Adam dan Hawa. Dia taruh Adam dan Hawa di dekat dengan dia. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika dia menuntun bangsa Israel. Allah taruh tabutnya di tengah-tengah mereka. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah tutus anaknya yang tunggal. Yang kemarin kita rayakan namanya Yesus. Dari awal penciptaan. Tuhan mau dekat sama saudara. Katakan amin. Makanya iblis selalu bilang sama saudara. Tuhan marah sama saudara. Tuhan benci sama saudara. Salah satu senjata terbesar iblis. Yang membuat anak-anak Tuhan gak bisa meraih musisat. Adalah berkata Tuhan marah sama kamu. Tuhan benci sama kamu. Tuhan gak suka sama kamu. Tuh kamu miskin kan? Karena Tuhan marah sama kamu. Tuh kamu kena kanker kan? Karena Tuhan gak suka sama kamu. Saya pernah ketemu seorang jemaat datang sama saya. Seorang ibu-ibu. Maju ke depan udah nangis. Saya tanya bu kenapa? Dia nangis. Saya tunggu lagi diem. Saya tanya bu kenapa? Dia nangis. Yang ketiga kali saya yang nangis. Saya mau bilang sama saudara. Memang Tuhan tahu bahasa tetesan air mata. Tapi pendeta gak ngerti. Jadi sebelum saudara nangis. Ngomong dulu. Saya orang Batak. Lo gak jauh ini? Gak bahaya tak. Apa itu tepuk tangan mahlukmu itu? Ya, ya. Dia bilang Pak Pendeta. Dia nangis. Kejar air mata sama ingus. Susah dibedakan. Saya jawab lagi. Nangis. Kejar. Dia bilang gini Pak Pendeta. Kok jadi bahasa Jawa? Pak Pendeta aku kena kanker Pak Pendeta. Terus saya bilang. Terus? Saya udah kena kanker stadium tiga. Saya bilang sama dia. Terus bagaimana? Saya kena kanker ini karena Tuhan marah sama saya. Karena Tuhan saya jatuh dalam dosa. Makanya Tuhan izinkan kanker ini datang. Saya percaya upah dari dosa adalah maut. Saya percaya. Tapi saya percaya surga gak bisa kasih yang buruk. Saya ngomong sama saya ulang sekali lagi. Saya percaya surga tidak bisa kasih yang buruk sama anak-anaknya. Saya percaya di gudang surga hanya ada yang baik bagi orang yang percaya dan mengasihi dia. Kita katakan semua pemberian yang baik datang dari Tuhan. Katakan amin. Allah gak bisa kasih yang buruk. Allah gak bisa. Allah bukan Allah yang duduk di tatanya. Melihat kita berbuat dosa Allah bilang gini. Kat. Maksudnya malaikat. Sikat. No. Hajar. No. Kita aja manusia berdosa. Anak kita nakal. Misalnya anak kita masih kecil. Dia suka taruh tangannya di kipas angin. Terus kita lihat. Nak jangan main kipas angin ya. Nanti tanganmu rusak. Dia diem. Berapa menit kemudian dia balik. Kita balik. Dia gitu lagi. Tret. Tret. Kita bilang. Nak. Jangan taruh tangan ke kipas angin ya. Nanti kamu. Nanti tangan kamu rusak. Dia diem. Berapa menit kemudian dia balik lagi. Kita balik lagi. Dia masih begitu. Terus kita bilang sama istri kita. Ini anak ini gak ngerti. Gimana kalau kita ajarin dia. Kita ambil tangannya. Kita bilang maaf. Pencet nomor tiga. Kita masukin ke dalam tangan. Papa lakukan ini karena papa sayang sama kamu. Pengutin jari-jari kamu. Ada orang tua kayak begitu disini. Angkat tangan. Kalau ada kita salipkan dia. Gak ada. Gak ada. Ada orang tua datang sama anaknya ke ibadah umum. Duduk anaknya. Namanya anak kecil. Gak ngerti. Ibadah umum. Dia lipat-lipat bulutin GSJS. Dia lipat-lipat. Mamanya bilang. Nak ini gereja. Jangan macem-macem. Nanti Tuhan marah loh. Anaknya diem. Berapa lama kemudian. Dia ambil lagi bulutin GSJS. Dia lipat-lipat lagi. Papanya bilang. Nak ini gereja. Nanti Tuhan marah loh. Anaknya diem. Karena dia bosan. Dia ambil tas mamanya. Dia buka. Tutup. Buka. Tutup. Papa mamanya bilang. Nak ini gereja. Nanti Tuhan marah loh. Anaknya bilang begini. Pa. Ma. Tuhan tuh darah tinggi ya. Marah-marah mulu. Tuhan tidak sekejam. Bapamu di surga. Tidak sejahat itu. Dia cinta sama kamu. Dia sayang sama kamu. Hari ini siapapun engkau. Apapun masa lalumu. Kalau hari ini kau mau datang bertobat. Kau mau cari wajahnya. Dia tidak akan pernah menolak saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Kebenaran apa mengenai doa. Yang pertama. Doa. Bicara mengenai doa. Bahwa Allah. Doa. Doa. Saya lama-lama jadi orang Jawa iki. Ngomong-ngomong bapak saya orang Batak. Mama saya orang Jawa. Nggak nanya. Saya kasih tau. Istri saya satu. Anak saya dua. Ini istri saya bapak ibu. Wanita tercantik di muka bumi. Black pink lewat. Karena kalau black pink yang menang kalah saya. Repot. Pulang bisa nggak dibukin pintu. Yang pertama. Kebenaran apa mengenai doa. Bahwa yang pertama. Bahwa Allah suka kita. Bicara apa saja. Kepadanya. Allah suka. Ketika kita ngomong apa aja. Dia Bapak yang baik. Katakan amin. Dia Bapak yang mengasihi kita. Katakan amin. Saudara boleh ngomong apa aja. Yang paling besar. Yang paling kecil. It doesn't matter. Saudara mengomong apa aja sama Tuhan. Just talk to him. Sedikit kata amin. Bisa membantu kuat bahasa ya. Amin. Saudara bisa ngomong. Jangan-jangan. Aduh. Takut ngerepotin Tuhan. No. Malah Tuhan seneng. Kalau saudara ada apa-apa. Lapor sama dia. Anak-anak muda. Kalau lihat ada cowok. Berewokan. Kumisan. Putih. Ganteng. Kau suka. Ternyata Pastor Michael. Jangan mengingini milik sesamamu. Apalagi gembalamu. Jangan. Enggak bahaya tah. Kalau saudara lihat cowok. Ganteng. Kau suka. Kau bisa angkat tanganmu. Dan bilang. Bapak. Aku mau dia. Setengah dua. Setengah melet. Tuhan seneng. Saudara berbicara. Apa saja. Anak saya yang dua tahun. Ngomongnya masih belum jelas. Doanya masih belum jelas. Kalau dia jelas. Saya yang kaget. Dia masih suka ngomong gini. Papa. Papa. Saya suka tanya gini. Joey. Anak saya kedua namanya Joey. Joey kalau marah gimana? Dia gini. Percayalah. Kalau anak saya lebih lucu dari saya. Kalau saya kurang lucu. Joey. Joey. Joey kalau lagi ngomongnya gimana? Ngan. Dia ngomong apa saja. Perkataannya jelas. Nggak jelas. Saya papanya. Lihat dia ngomong. I'm so happy. Pastor Michael sekarang sama istrinya. Baru punya baby. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Saya lihat di HP-nya. Foto saya. Saya lihat di HP-nya foto anaknya. Foto anaknya. Saya yakin. Di HP-nya foto anaknya. Kalau saudara mau lihat di HP saya. Bukan foto siapa-siapa. Tapi foto keluarga saya. Tahu kok saudara bahwa Tuhan senang saudara ngomong apa aja sama dia? Bukan ketika saudara sedang merasa jatuh dalam dosa. Jangan run from God. Jangan lari dari Tuhan. Justru run to God. Ketika saudara sedang merasa bersalah. Jangan lari. Iblis akan bilang. Lo gak usah ke gereja. Lo gak usah ke gereja. Tuhan marah sama lo. Itu dusta. Justru ketika saudara sedang jatuh. Engkau harus ke gereja cari Tuhan. Saya mau tanya. Yang orang sakit. Kalau orang sakit lagi sakit. Lari kemana? Rumah sakit. Gak ada orang lagi sakit. Sudah ada yang gak usah ke rumah sakit. Kalau saudara sedang butuh Tuhan. Cari Tuhan. Kalau saudara sedang merasa jauh dari Tuhan. Justru dekat sama Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Saudara bisa doa. Kebenaran yang pertama. Mengenai doa. Bahwa saudara bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya. Di dalam doa. Kurang semangat di dalam doa. Saya bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Amen. Bahkan saudara bisa ngomong gini sama Tuhan. Acitnai. Itu bahasa Ibrani kuno. Itu yang ketawa. Hanya sedikit berarti orang Batak. Saya bisa ngomong gini sama Tuhan. Aku tahu sih. Harus ngampunin. Ini sakit Tuhan. Can. Aku tahu sih. Harus kuat. Tapi gak kuat Tuhan. You can do it. Aku tahu sih. Anak Tuhan tuh harus senyum. Tapi aku gak punya alas untuk senyum. Saudara bisa ngomong. Bahkan saudara bisa hancur-hancur-hancurnya sama Tuhan. Saudara gak perlu so kuat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kuat bukan kita. Amen. Saudara bisa datang sama Tuhan. Bahkan saudara bisa gak ngomong apa-apa. Cuma nangis doang. Sambil gigit bibirmu. Dan air mata jatuh. It's okay. It's okay. Setiap tetesan air matamu. Tuhan yang tampung. Dan Tuhan perhitungkan. Dan dia akan kasih kemenangan sama saudara. Bu, kalau anakmu punya masalah. Masuk kamar. Doa. Pak, kalau bisnismu ada masalah. Masuk kamar. Doa. Anak-anak muda. Kalau kamu lagi takut khawatir. Masuk kamar. Jangan update status. Lagi cedih nih. Kalau saya teman saudara saya akan jawab bodo amat. Yang pertama, kebenaran apa yang bisa saya bagikan sama saudara. Saudara bisa berdoa sambil meratap kepada Tuhan. Makanya dalam Alkitab ada kitab ratapan. Tidak ada kitab keluhan. Amin. Ratapan itu boleh. 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 Apa perbedaan antara ratapan dengan keluhan? Sederhana. Kalau keluhan menuduh Tuhan. Gak pantas. Menuduh Tuhan dia gak capable. Menuduh Tuhan dia gak mampu. Itu keluhan. Tapi kalau ratapan kita jujur sama Tuhan. Kita bilang begini aku sakit Tuhan. Aku gak terima Tuhan. Aku gak kuat Tuhan. Tetapi aku mau percaya sama engkau. Amin. Makanya kitab ratapan berkata demikian. Bahwa sekalipun aku harus minum rapu. Racun ibu. Sekalipun orang-orang menyerang aku. Tetapi ini aku percaya. Tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Kasih tepuk tangan dulu. Di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya. Dia setia. Kan ada lagunya. Kasih Tuhan. Tak berkesudahan. Tak habis-habisnya. Tidak ada yang tahu lagunya. Selalu baru tiap pagi. Baru tiap pagi. Besar setiamu. Lebih sepangkat lagi GSCS. Besar setia. Dia sambil angkat tanganmu. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan. Ngomong dengan imanmu malam ini. Tak habis-habisnya. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu. Sambil angkat tanganmu GSCS. Besar setiamu. Ya suara saya gak beda jauh sama suara Pastor Michael. Ya. Dia setia. Dia apa? Setia. Dia setia sama kakekmu. Dia setia sama orangtuamu. Dia setia sama engkau. Anakmu. Cucunya. Tuhan yang setia kepada generasi di atasmu. Tuhan yang sama. Akan tetap setia sama saudara. Jangan risau. Ada banyak orang hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Baru tanggal. Baru di awal tanggal. Otaknya udah di akhir bulan. Ya. Tuhan setia. Sama-sama bilang sama saya. Tuhan setia. Bilang kiri kanan saudara. Kamu gak usah khawatir. Tuhan setia. Kalau saudara gak keberatan. Coba kasih senyum kiri kanan saudara. Kasih senyum saja. Kalau kau punya duit. Kasih duit boleh juga saudara. Yang kedua. Apa fondasi kebenaran. Mengenai doa. Yang pertama. Bahwa Tuhan. Senang kita berbicara apa saja. Mulai malam hari ini. Singkirkan. Yang namanya prinsip-prinsip agamawi. Yang doa. Harus ada agi. Dia bapak di surga. Kita anak. Tidak ada anak yang ngomong sama bapaknya. Oh papaku. Pastor Michael Gunawan. Gembala sidang GSJS Pakuon. Ijinkan ananda berbicara dengan ayah anda. Apakah ayah anda ada waktu. Kalau anak saya kayak begitu. Saya akan pegang kepalanya. Eh so gila gak naik. No. No. Kalau anak saya lagi ada masalah. Di kamar bawah. Saya di kamar atas. Kebetulan rumah kami 10 lantai. Luasnya 20 hektare. Kalau anak saya lagi ada. Dia lagi di bawah. Dan dia teriak gini. Dia gak pernah teriak begini. Oh papaku. Pendeta Gidon Siman Juntak. Enggak. Kalau dia lagi takut. Dia teriak begini. Papa. Saya yang di atas. Dengar teriakannya. Saya langsung lari ke bawah. Gak pake mikir. Gak pake lama-lama. Saya langsung lari ke bawah. Saya bilang. What's going on? Ada apa? Bapak disini. Setiap kali dia teriak. Panggil nama saya. Papa. Saya gak pikirin yang lain. Saya turun. Dengerin panggilannya. Bapamu di surga. Ketika hatimu terluka. Dan kau berteriak. Memanggil namanya. Bapaku di surga. Tolong aku. Maka Tuhan gak punya agenda yang lain. Pak Kitab bilang dia akan sedengkan telinganya kepadaku. Matanya akan diarahkan kepada saudara. Dan dia akan bilang. Ini aku. Jangan takut. Aku memegang kau dengan tangan kananku. Yang memberikan kemenangan. Tuhan. Amin. Malam ini. Habisi badan. Kita akan nyembah Tuhan. Para perempuan siap-siap maskara meluntur. Siap-siap. Engkau punya bulu mata anti badai itu. Eh it's okay. Soalnya mau tau gak yang paling enak itu di gereja. Nangis sepuasnya. Jangan nangis di depan orang. Nangis di depan orang. Ditolongin kagak. Diomongin ya. Iya. 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 Kita cerita sama manusia. Dia gak tolong. Yang ada diomongin. Dia bilang. Oh gitu. Oh gitu. Oh iya Tuhan berkati ya. Kita baru pergi 10 detik langsung di WA grup temennya. Eh udah tau belum? Si ini. Bebe. 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 Itu yang ketawa-ketawa pelaku itu. Bilang kiri kanan saudara. Anak Tuhan. Jangan gosip. Saya tau saudara datang karena saya viral kan. Lo ikito yang viral itu. Bener apa kagak ya. Yang kedua. Tadi sama-sama kita akan belajar kebenaran. Ada yang bisik-bisik. Apa sih apa sih. Gak bahaya tadi mimbar. Yang kedua apa kebenaran apa mengenai doa. Oma-oma gak ngerti. Saya nanti kalau diundang lagi disini. Saya akan piara brewok. Kalau Pastor Michael segini. Saya segini. Pastor Michael badannya mau suspect. Bapak ibu. Berarti sobek. Keren badannya. Sampai disini. Dia punya punggung yang kuat. Untuk menanggung beban hidup saudara. Yang kedua kebenaran apa mengenai doa. Setelah siap lebih diberkati lebih dalam lagi. Amin. Yang kedua. Mari sama-sama kita lihat Matthew 6. Ayat 5 dan ke-8. Oh puji Tuhan. Di GSJS Pakuon ada air putih. Kemarin saya kotba di GSJS Moi. Tidak ada air putih. Di GSJS Tunjungan tidak air putih. Tapi musisnya terjadi di tempat ini. Air putih tersedia. Bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Kalau gak ada juga sih kebangetan saudara. Matthew 6 ayat 5 dan ke-8. Mari sama-sama kita baca bergantian. Saya baca ayatnya yang ke-5. Saudara baca ayatnya yang ke-6. Demikian seterusnya. Dan apabila kamu berdoa. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upanya. Enam saudara. Maka bapamu yang melihat tempat tersembunyi akan apa? Yang ke-7. Kita baca dengan lebih semangat lagi. Lagi pula dalam doamu itu. Bertele-tele seperti kebiasaan orang yang apa? Tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan apa? Yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Tiga, dua ya. Jadi. Karena bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sebelum kamu minta apa? Yang ke-2. Kebenaran apa mengenai doa? Yang pertama ketika bicara mengenai doa. Bahwa Tuhan mendengar doa yang tulus dan sederhana. Tuhan tidak peduli sama pengetahuan teologimu. Tuhan tidak peduli sama saudara. Ada banyak orang kalau doa dipikir makin panjang doanya makin Tuhan dengar. No. Ketika saudara berdoa yang Tuhan lihat bukan kepandainmu tapi kerinduan hatimu katakan amin. Ada banyak orang berdoa makanya mohon maaf. Maka kadang-kadang doa ibu-ibu, oma-oma, opa-opa. Yang cuma ngomong begini, Tuhan Yesus tolong oe. Tuhan Yesus bantu oe. Tuhan dengar. Daripada orang yang doa, oh Bapak kami yang di surga. Firmanmu berkata dalam Malaiki 3 ayat 2. Apabila kami berseru kepadamu. Maka kamu ke tingkap-tingkap langit kerajaan surga. Kami datang kepadamu. Ada orang doa makan sejam. Saya kemarin bilang di tunjungan Plaza. Kami di deket rumah kami ada kumpulan keluarga orang-orang Kristen. Sebelum kami makan ada indomie. Berapa bungkus ditaruh di situ. Wah mie kan itu kan indomie. Asi cabai. Asi sawi bakso. Dengan sedikit daging babi. Itu makanan surga itu. Ketika lagi itu, wah enak deh. Pokoknya enak tenan. Gak cocok. Boleh lah, boleh lah. Singkat cerita ketika kami mau doa datang oma-oma. Oma bilang gini. Biar ju oma yang doa. Ini kita tahu kalau oma ini doa. Ketika dia doa dari mulai kitab kejadian sampai wah. Oh Tuhan. Seperti engkau menolong Daud melawan Goliath. Apa hubungannya indomie Daud sama Goliath? Apa hubungannya? Seperti engkau melepaskan janir dari gua singa. Eh kunahon. Aing malier. Itu mie dari ada kuah sampai gak ada kuah. Orang kalau doa depan umum suaranya diberat-beratin. Bapak kami yang di surga. Tuhan bilang, eh enggak nak kenapa? Yang penting tulus. Yang penting apa? Tulus. Tulus bukan penyanyi, bukan. Yang penting tulus. Ya. Yang penting hatimu. Karena yang menggerakkan Tuhan. Bukan yang manisnya kata-katamu. Tapi hatimu. Yang terpaut sama Tuhan. Bahkan kau bisa, kau bisa. Gak punya pengertian yang mendalam. Seperti orang-orang yang belajar teologi. Kau cuma ngomong begini. Besok harus bayar SPP anak-anak Tuhan. Tapi gak ada duitnya. Tolong ya. Bantu ya Tuhan. Amin. Udah. Kalau hatimu tulus, Tuhan dengar. Ada orang ngomong panjang-panjang. Tapi cuma buat pamer. Dia kutip semua ayat. Tapi cuma buat nunjukin pengetahuan teologinya. Ada banyak orang doanya keren-keren. Nadanya diubah-ubah. Pakai artikulasi. Cuma untuk nunjukin sama orang. Gue ini pinter. Bahkan ada orang kalau doa depan umum. Aduh, aku gak bisa doa. Gak ada orang Kristen yang gak bisa doa. Gak ada. Gak ada. Doa itu kayak ngomong. Soalnya gak bisa ngomong. Gak ada semua orang bisa ngomong. Mohon maaf, kecuali kaum yang disabilitas. Tuhan, Tuhan senang dengan doa yang tulus. Bilang kiri kanan saudara. Yang Tuhan lihat hatimu. Lebih semangat. Yang Tuhan lihat hatimu bilang. Bilang sama yang baru ngomong. Bukan moncongmu bilang. Amin. Hatimu. Hatimu. Yang ketiga. Yang ketiga. Biar kita cepat. Karena Pastor Michael bilang. Bebas Pastor. Hajar. Ini baru bagian pertama. Nanti kita jam 10 istirahat setengah jam. Soalnya bisa beli makan. Nanti jam 11 kita lanjut lagi. Soalnya iya-iya karena duduk ya kan. Yang ketiga. Apa yang. Kebenaran apa mengenai doa. Yeremia 33. Ayatnya yang ke 30. Ayatnya yang ke 3. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Matius 7. Ayatnya yang ke 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi. Yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi. Ia akan memberikan yang apa. Yang baik kepada mereka. Yang apa. Meminta ke. Kepadanya. Yakubus 4. Ayatnya yang kedua. Lebih keras lagi. Kamu. Karena kamu tidak apa. Yang ketiga. Kebenaran apa mengenai doa. Yang ketiga. Ketiga bicara mengenai doa. Bahwa Allah senang menjawab doa umatnya. Katakan amin. Allah apa. Senang. Ketika saudara berdoa. Tuhan senang menjawab doa saudara. Katakan amin. Alkitab bilang begini. Mintalah sesuatu kepadaku. Agar sukacitamu penuh. Agar sukacitamu apa. Penuh. Saudara yang belum punya rumah. Doa. Aku tolak roh kontraktor. Kontrak sana. Kontrak sini. Saudara yang jomblo. Doa. Aku berdoa. Pulang dari tempat ini. Tolong kau perempuan. Aku akan ketemu. Pangeran berkuda putih. Jangan cari. Jangan cari. Yang beda kepercayaan. Jangan. Jangan. Masih banyak. Matius. Markus. Lukas. Yohanes. Yakobus. Masih banyak di gereja ini. Para wanita. Tenang. Para pria. Jangan cari di luar yang percaya Yesus. Kok gak ada yang amin ini? Masih banyak. Magdalena. Elizabeth. Maria. Dan sebagainya. Ya. Anak-anak muda. Jangan pacaran. Sama yang beda agama. Katakan amin. Aduh. Tapi Pak Pendeta. Itu ganteng loh dia Pak Pendeta. Alisnya nyambung Pak Pendeta. Sampai bawah Pak Pendeta. Wuduh. Wuduh. Kalau dia senyum Pak Pendeta. Hatiku pelong itu loh Pak Pendeta. Wuduh. Gantengnya minta. Ampun Pak Pendeta. Pastor Michael lewat. Tapi Pak Sergideon. Ya imbang lah. Mau seganteng apapun. Kalau dia gak percaya Yesus. Coret. Kok gak ada yang amin sih? Amin. Ya amin. Tapi Pak Pendeta. Aku ingin nerangin dia. Yesus itu bukan PLN. Yang pengen nerang-nerangin orang. Gak usah. Ya anak-anak muda. Pak, pak. Bu, bu. Saya boleh kasih saran gak? Kalau gak boleh juga bodo amat sih. Saya yang pegang mic. Jangan kalau kau punya anak. Kau ajain begini. Duh. Salah ya. Yang namanya usaha. Duh. Duh. Kalau cari cowok. Yang kaya tah. Yang kaya tah. Kalau bisa. Tinggalnya. Di komplek Graha Family. Kok tau lewat situ tadi. Gede-gede itu rumah. Gede-gede. Main petak umpet. Gak ketemu. Itu kalau manggil mbaknya. Mbak. 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 Ya. Ya. Sudah ngerti gak sih. Saya ngomong apa ini. Ada yang ngomong-ngomong gak ngerti. jangan bilang gini, cari yang kaya buat apa, kalau mantumu kaya, tapi tukang mukul anakmu jadi samsak ini kok pendeta orang Bata jadi Jawa jadi samsak, bilang sama anakmu dok ya kalau salah mohon maaf lah bilang sama dia, kamu kalau cari cowok yang takut akan Tuhan kalau bisa kaya baru itu boleh dong yang penting takut akan Tuhan dulu kalau dia dateng pertanyaan pertama pak tanya sama dia gini kamu gereja mana kok dibilang GSJS cabang mana dulu kalau dia bilang pak uon tapi kalau dibilang saya MC langsung bilang, besok nikah ya kalau begitu tanya, tanya kamu di gereja, sering ke gereja enggak? ya saya mah Kristen nafas om apa itu? Natal Pasca om pokoknya kalau Pasca aku baru muncul om hilang Pasca, ada orang Kristen Jumat Agung muncul Pasca enggak muncul cuma mati, enggak bangkit Pastor Michael bilang bebas ya saya bebas-bebasin aja lah kemarin kan enggak enak papanya ini kan anaknya bebas lah bebas lah kalau kemarin kan saya lihat ada om Samuel aku kan segen jadi kalau kotbah saudara-saudara ini kan sama-sama yang ketiga yang terakhir sambil saya undang pemain badminton ini saya enggak yakin diundang lagi besok ini yang ketiga siapa itu yang ketawa itu? itu semakin kenceng ketawa orang semakin banyak masalah dia itu iya orang yang ketawa ha 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 sudah kalau ketawa jangan terlalu mangap saya takut laler masuk yang keempat yang terakhir tadi saya siang makan di Soto Pasadi mau dibawa makan Soto Cak Arto tutup Caknya lagi enggak tahu kemana yang keempat yang terakhir Yesaya 30-18 sudah diberkati amin Yesaya 30-18 minggu depan Pastor Michael dengan teman saya baru kenalan tadi di belakang dikenalan sama Pastor Michael Pastor Andi Abadita akan melayani disini saudara ada 6 sesi Pastor Michael akan berkotbah luar biasa kok enggak ada yang amin saudara? jadi kita saudara bisa datang kemari jangan datang ke Jakarta kejauhan saya jujur ini no sugar code saya diberkati sama Pastor Michael ini ngomong gini bukan supaya diundang lagi bukan tapi dia banyak kesaksian tentang starting gereja ini saya juga sedang masuk dalam musim yang baru saya banyak tanya sama Pastor Michael sampai Pastor Michael bagaimana begini dia bilang aduh aku awal-awal sama istri kami jual mobil mobil siapa? mobil orang saya bilang ya aku juga bisa jual mobil orang dia kasih lihat ini loh mobilku aku jual jamku aku jual sampai mesin kopi aku jual ya bener dia jual semuanya buat apa? buat jalan-jalan oh dia bilang buat bangun gereja bangun gereja bahkan dia rela untuk ini soundnya gedung ini keren saya gak muliakan manusia no gedung ini tadi malam gak ada Pastor Michael bangun tadi malam tapi saya mau bilang begini saya belajar suatu hal segala suatu yang dibangun dengan pengorbanan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan pasti prosper pasti prosper Yesus harus mati benih harus mati untuk bertumbuh makanya saya mau bilang sama saudara saudara berada dalam penggembalaan Tuhan saksi perkataan saya tidak ada niat yang lain tapi itu berada dalam penggembalaan seorang anak muda yang diurapi Tuhan jadi dia mengorbankan hartanya untuk memulai pelayanan ini banyak orang bangun gereja untuk cari uang tapi gembala saudara justru dia tabur untuk biar nama Tuhan dipermuliakan you are on the right place kalau saudara sayang sama gembalamu tiap malam doakan dia doakan Tuhan berkati Pastor Michael gunamu sama dengan istri doakan gerejamu habis itu doakan saya ya boleh kan saya ngomong doakan kalau kau cinta sama gerejamu cara terbaik untuk mencintai gerejamu adalah dengan berdoa berdoa dukung gembalamu doakan gembalamu dia gak bisa tanpa doa saudara dia mampu karena jemaat di belakang berdoa bagi dia amin undang lagi ya bercanda yang keempat yang terakhir ya saya 30 yang ke-18 3 2 1 ya sebab Tuhan adalah Allah yang adil berbahagialah semua orang ini salah satu ayat kesukaannya sebab itu Tuhan menanti nantikan sebab itu Tuhan menanti nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu sebab Tuhan adalah Allah yang adil berbahagialah semua orang yang menanti nantikan setiap kita berada dalam ruang tunggunya Tuhan apa yang kau nantikan keturunankah rumah pribadikah kesembuhan apa yang kau nantikan saya percaya bukan berkatnya belum siap berkatnya sudah siap kita yang sedang disiapkan amin saya percaya piece of cake kecil buat Allah untuk berkat saudara saya percaya dia bisa saja langsung kasih rumah sama saudara saudara yang belum punya rumah saya percaya dia bisa langsung kasih keturunan sama saudara tapi seringkali bukan karena Tuhan yang belum siap tapi kita yang belum siap kadang-kadang Tuhan lihat kita ada banyak orang gak siap miskin tapi lebih banyak orang gak siap kaya ada banyak orang miskin saudara takut Tuhan tapi kaya lupa diri ada banyak orang ketika miskin tiap minggu ke GSJS doa di tunjungan ada yut padahal dia udah tua ada pemberkatan pernikahan yang nikah kenal juga kagak ada dia bahkan baptisan ada juga disitu ketika belum punya pekerjaan tiap minggu ke gereja tiap pagi punya jam doa malam punya jam doa ketika udah mulai punya pekerjaan nah dulu ketika masih naik motor waduh lagunya playlistnya lagu rohani terus tapi gila punya mobil dulu masih tinggal di kontrakan waduh dikit-dikit Tuhan Yesus tolong aku sekarang udah tinggal di rumah asli rumah sendiri udah mulai lupa diri tapi kadang-kadang dulu ketika masih miskin setia sama istri tapi kadang-kadang udah punya udah punya jabatan dulu waktu awal-awal masih merintis sama istri pegangan tangan terus tapi kadang-kadang udah kaya suami di depan istri satu kilometer di belakang eh gendut cepetan sebab itu Tuhan hendak menanti-nantikan saatmu untuk memberkati kamu Tuhan hendak bangkit untuk menyayangi kamu sesayang itu dia sama saudara kalau hatimu siap your time will come waktumu akan datang saudara gak usah jilat manusia kenapa papa pendeta asin saudara gak usah cari muka kenapa punya muka sendiri cari Tuhan cari Tuhan hebat dulu cari Tuhan maka Tuhan akan buat hebat hidupmu ya hebat pastor Michael setiap pagi ada doa pagi cari Tuhan ikutin nonton nyembah baru ke kantor ke kantor malam mau tidur baca firman nyembah kamsya sama Tuhan Tuhan terima kasih kita gak tau mungkin aja di jalan ada orang yang pengen nabrak kita tapi malekat ini anakku mungkin aja di kantor ada orang yang pengen jebak kita tapi malekat bilang jangan ini anakku kalau mata rohani kita dibuka sama Tuhan saya yakin kita pasti akan berlutut dan bilang aduh Tuhan jangan tinggalin ya di mimbar yang kudus ini izinkan saya menyampaikan sama saudara it's time for us ini waktu buat kita untuk benar-benar bertobat lupakan yang lalu pandang Yesus pandang Yesus past is past lalu is lalu kita gak pernah bisa mengubah masa lalu tapi kita bisa mengubah masa depan pak saya orang gagal masih ada Yesus pak saya orang yang gak berguna masih ada Yesus tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah mendapat malu selalu ingat perkataan ini yang punya surga crazy in love with you kita berikan kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita mari sama-sama kita bangkit berdiri kita datang sama Tuhan berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan bisa rambaikan tangan saudara haleluya kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa mari sama-sama kita angkat lagu ini tak usah ku takut Allah menjagaku tak usah ku bimbang Yesus peliharaku Yesus peliharaku kau yang sedang susah dikatakan tak usah tak usah ku susah roh kudus hiburku roh kudus hiburku tak usah ku cemas tak usah ku cemas sambil angkat tanganmu Yesus peliharaku mari bersama-sama pada malam mari dikatakan Al-Syadar 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 Allah Maha Kuasa Dia besar Dia besar Al-Syadar 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 Al-Maha Kuasa Mari sambil angkat tanganmu Yesus katakan berkatnya Berkatnya Melimpa Al-Syadar Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan Sorak-sorak bagi Tuhan kita Al-Syadar 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 Al-Maha Kuasa Dia besar Dia besar Dia besar Al-Syadar 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 Al-Maha Kuasa Dengan imanmu Berkatnya Melimpa Berlimpah Esha katakan berkatnya melimpah berkatnya El Shaddai, mari sekali lagi yes yes dan siapkan hatimu menyembah dia berkatnya berkatnya melimpah El Shaddai berikan tepuk tangan, mari sembah dia El Shaddai engkau yang takut angkat tanganmu masih ada Yesus malam hari ini engkau yang takut angkat tanganmu masih ada Yesus yang bisa bela sodara engkau yang susah hati angkat tanganmu Yesus tidak akan tinggal dia bela sodara Haleluya berkatnya melimpah dia sanggup berkati ekonomimu dia sanggup angkat bisnismu dia sanggup buka jalan buat keluargamu mari pahang angkat tanganmu sembah Yesusmu pada malam hari ini mari bu angkat tanganmu sembah rajamu pada malam hari ini anak-anak muda angkat tanganmu kau sanggup Tuhan kau sanggup Tuhan kau sanggup Tuhan apa yang kau perlukan gak perlu kiri kananmu dengar hanya kau sama Yesus kalau kau datang dengan suami dengan isi dengan anak-anak pegang tanganmu sepakat sepakat minta 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 gak perlu kiri kanan orang dengar berseru berseru minta depan belakang kiri dan kanan sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil beriman beriman percaya engkau tahu permintaan hatiku Tuhan engkau tahu kerindunganku Tuhan jawab bela pelihara pelihara kami seperti biji mata it's okay untuk nangis it's okay untuk hancur hati it's okay bahkan untuk berlutut berteriak datang sama bapamu apa adanya haleluya haleluya bangkitkan imanmu bangkitkan imanmu angkat tanganmu dan berseru 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 angkat tanganmu meminta 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 kalau kau sakit bilang aku sakit Tuhan kalau kau kecewa bilang aku kecewa Tuhan kalau kau takut bilang aku takut Tuhan hari ini terjadi pertukaran rasa takutmu Tuhan angkat dia beri iman padamu malam ini hari ini terjadi pertukaran kekecewaanmu Tuhan angkat dia berikan muzizatnya pada malam hari ini mari gak perlu lihat kiri kananmu angkat tanganmu bapamu di surga mengasihi engkau bapamu di surga peduli sama saudara bapamu di surga cinta sama saudara dia mau dengar doamu ayo pak ayo bu pegang tangan suami istrimu minta sepakat minta apa saja Tuhan dengar haleluya haleluya saudara kita berdua ini lagi di tiktok di atas sama di bawah saudara ya kan ada satu video yang ya mencoba untuk mendiskredit dan memang hari-hari ini memang banyak orang mencoba untuk menjatuhkan tetapi hari ini saya berdua dengan sahabat saya Pastor Gideon kami semuanya masih berdiri disini dan tetap melihat kemuliaan Tuhan yang dasyat dan saya tahu kedepan pasti lebih dasyat lagi Tuhan akan pakai Pastor Gideon karena itu boleh kita malam hari ini mendoakan Pastor Gideon dengan istri boleh boleh ya Bapak Ibu saya tahu Pastor Gideon dan istri lagi memerlukan karena banyak yang mungkin mencoba untuk menjatuhkan tetapi saya selalu percaya sesama hamba Tuhan itu harus saling mendukung amin Bapak Ibu ya saya baru kenal dengan Pastor Gideon kita ngobrol dua hari ini ya dan udah kayak kakak beradik kan saudara ya kan ya dan saya tahu dia orang yang sangat baik sekali orang yang tulus sekali dan saya tahu ke depan ini Tuhan akan melakukan banyak perkaraan dasyat melalui hambanya yang luar biasa kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan karena itu saya percaya kita GSJS kita perlu menjadi satu gereja yang juga mendoakan hamba-hamba Tuhan yang lain hari ini malam hari ini saya mau kita arahkan kedua tangan kita ke Pastor Gideon dan Pastor Amanda yang akan memulai ministri yang akan memulai gereja yang akan jadi gembala yang saya percaya akan dipakai Tuhan untuk memulihkan banyak orang dan kita berdoa api yang Tuhan taruh di gereja ini akan juga berkobar di gereja yang akan digembalakan amin arahkan kedua tangan saudara hari ini hambamu datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendaan hati karena kami tahu kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan malam hari ini kami diberkati lewat hambamu lewat firman yang dibagikan hari ini sebaliknya kami sebagai gereja kami kembali memberkati hamba yang sudah memberkati kami karena itu hari ini hambamu mewakili gereja ini hambamu berdoa memohonkan berkat biar berkat dari ala bapak ala putra ala roh kudus mengurapi memberkati memampukan hambamu percaya mereka punya masa depan yang Tuhan akan pakai secara luar biasa hambamu berdoa jutaan orang sampai seluruh dunia akan diberkati melalui pelayanan mereka berdua hambamu percaya orang boleh berusaha untuk menjatuhkan orang boleh berusaha untuk menyebarkan hal-hal yang tidak benar tetapi hambamu percaya kami punya Tuhan yang membela kami hambamu percaya pembelaan Tuhan akan nyata dengan semua buah yang akan kau hasilkan dalam kehidupan mereka hambamu berdoa memberkati ministri mereka hambamu berdoa memberkati pelayanan mereka biarlah apapun yang dibuat tangannya Tuhan yang membuat berhasil api Tuhan urapan Tuhan dari GSJS biarlah mengalir di dalam ministri yang akan dijalani oleh Pastor Gideon dan Pastor Amanda Tuhan urapi dengan marifat hikmat dari Tuhan Tuhan berkati keluarganya kedua anaknya berkati rumah tangga mereka keluarga mereka biarlah Tuhan nama Tuhan terus dipermuliakan lewat kehidupan mereka terima kasih turunkan tangan saudara kami percaya bukan hanya Pastor Gideon dan istri diberkati di urapi kami semuanya juga diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus maria sudah diberkati lewat ibadah malam hari ini sama-sama kita mau katakan katakan Dan terima kasih terima kasih